Putri yang ingkar Zaman dahulu kala, di Benua Biru, terdapat sebuah kerajaan yang megah. Kerajaan itu berdiri kokoh di atas bukit dan dikelilingi oleh tanah yang subur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Kerajaan menjadi makmur dan tentram ketika dipimpinnya. Para rakyat menyukai raja mereka. Sang raja memiliki seorang putri yang cantik. Penampilan sang putri mampu membuat siapa saja jatuh cinta. Namun sayang sekali, sifatnya sungguh buruk. Di balik penampilannya yang anggun, sebenarnya dia sungguh pemalas dan gampang marah. Siapa yang berani membangunkanku sepagi ini? Teriak sang putri setiap kali para pelayan membangunkan dirinya. Selain itu, sang putri juga suka berbuat jahil kepada para pelayan. Apalagi jika pelayan itu terlihat cantik. Eh, tolong pelan-pelan putri. Saya khawatir Anda akan terjatuh. Kata seorang pelayan. Jika aku jatuh, maka kamu akan dihukum. Jawab sang putri. Suatu ketika, bola milik sang putri terjatuh ke kolam. Hanya karena sebuah bola, sang putri memarahi pelayannya berjam-jam. Ambil bola itu atau aku akan menghukummu. Ancam sang putri. Kolam itu sangat besar dan pelayan itu tidak mampu meraihnya. Sang putri tidak sabar lagi dan mengucap sebuah janji. Bagi siapa saja yang bisa mengambilkan bolaku, aku akan mengabulkan apapun permintaannya. Tiba-tiba, seekor kata muncul dari dalam kolam. Kata itu mengembalikan bola milik sang putri sambil berkata, Ini bolamu, wahai putri yang cantik. Betapa kagetnya sang putri begitu mengetahui yang mengambilkan bolanya adalah seekor kata. Namun, ia telah berjanji akan memenuhi apapun permintaannya bagi siapa saja yang mau mengambilkan bolanya itu. Sang putri menjadi bimbang. Ia bertanya kepada kata, Apa maumu, hai kata? Sang kata menjawab, Maukah kau menikah denganku? Putri sungguh terkejut mendengar permintaan dari si kata. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau bercanda. Tidakkah kau tahu siapa aku? Aku ini putri raja. Tidak mungkin aku menikah dengan seekor kata. Sebaiknya kau menikah dengan pelayanku saja. Si kata terlihat sedih dan berkata, Mengapa seorang putri raja bisa mengingkari janjinya sendiri? Maafkan putri kami, tuan kata. Aku bersedia menemanimu sesuai janji yang diberikan oleh putri. Kata pelayan. Ia tidak tega melihat wajah sedih si kata. Lalu, tiba-tiba sebuah asap mengepul di sekitar tubuh kata. Asap itu begitu tebal. Dayang dan putri sungguh terkejut. Ketika asap itu hilang, Muncullah sesosok pangeran yang tampan. Ternyata, kata itu adalah seorang pangeran Yang telah dikutuk oleh penyihir. Hati yang tulus akan membebaskan kutukan itu. Pelayanlah sang pembebas kutukan itu. Untuk pertama kalinya, Sang putri merasa menyesal telah ingkar janji. Namun, semuanya telah terlambat. Pangeran pun melamar pelayan yang baik hati itu. Dan akhirnya, mereka berdua hidup bahagia selamanya.